ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini saya buka paketan ya nah ini ini adalah sebuah receiver dv digital nah ini mereknya itu tanaka oke kita langsung aja ya untuk membongkarnya apakah di dalamnya itu benar-benar yang merek tanaka apa tidak oke selamat menikmati oke nah ini deh ya resepernya seperti ini dan di sini aku membeli dua ya ini udah tidak ada lagi nggak kosong nah ini karena ini pebelnya ini masih bagus nanti bisa kita gunain untuk apa-apa kita simpen kita penumpuk nah ini ya untuk resepernya DVB-T2 set of box nertanaka perangkat penerima televisi siaran digital kita akan coba untuk lihat ya untuk komponennya perangkatnya kita lihat dulu seperti apa ini yang besi ya yang bodinya besi yang bodinya besi itu kecil ya besarnya itu sama seperti yang lain ya segini kayak metric itu segini kemarin aku pernah beli yang plastik itu lebih besar daripada yang ini segini lebih besar nah kita akan coba lihat wah ini kita dapatkan buku petunjuk ya ini buku petunjuknya dia masih hitam putih wah ini ada garansi juga satu garansi dan ini adalah perangkatnya ya untuk di depan sini ada USB ya dan juga ada LCD sebenarnya di sini tombol-tombolnya ada power ada menu di sini untuk pindah channel untuk volume mungkin ini untuk oke sebenarnya sih lengkap di sebelah kira sini ya tentunya bagus kayak metric bagian di sini itu di sini ada antena in ada look out ada USB dan disini juga ada USB jadi USB nya ada dua cek misalkan di belakang sini digunain untuk tonggol wifi ya terus untuk di depan sini untuk flashdisk itu juga bisa cek enak cek untuk soket selanjutnya itu HDTV atau HDMI ya nih soket HDMI dan di sini juga ada soket SCA dan untuk yang ini ya ini colokan ini colokan menuju ke listrik ya nah ini untuk perangkatnya ya dan ini kita semen dulu terus disini juga ada remote-nya ya saya mau setengah ada TV biasanya itu remote-nya ada di ada di dalamnya untuk mereka naka ya baterainya sudah ada di dalamnya tapi masih belum bisa digunakan karena ada plastiknya nanti pastinya minta dibuang dulu lalu dikasihkan kembali oke dan disini juga ada kabel RCA ya ini kabel RCA ada tiga warna kayak gini oke setelahnya kayak gitu kita langsung aja ya untuk mengatasi nya oke nah oke ya di sini untuk resevernya setelahnya sudah aku coba colokin ke listrik dan ini aku menggunakan kapal HDMI ya bagian sini nah ini untuk layarnya oke sekarang kita langsung aja untuk pemrograman dan antene sudah aku pasang ya tadi karena di sini tuh di tempatku itu di Jember dan di Kecamatan Komumas jadi aku menggunakan kode pos ini kode posnya kita dikasih 68165 ini ya oke 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 setelah itu kita pencarian ya jenis pencarian semua ini ya jenis pencariannya ini semua ya tuh disini antena off cari siaran langsung aja kita cari oke nah seperti ini ini antene sudah sudah aku pasang kita akan coba untuk lihat disini aku coba program eh tanggal 29 ini ya tanggal 29 Hai nah besok tanggal 30 Apakah besok itu siaranya itu akt bertambah atau akan lebih kuat gitu ya nanti ini kita akan coba untuk buat video sendiri dah dengan pengetesan perbedaan antara tanggal 29 sama tanggal 30 kita lihat itu perbedaannya seperti apa ya oke nah disini masih di program ya masih belum selesai tunggu sampai selesai oke oke nih bulgak Century Nah ini ya Untuk hasilnya Sekarang hasilnya sudah mantap banget ya Oke Untuk apa ya Untuk sinyalnya Sekarang itu sudah mantap banget ya Kualitasnya ya sudah Lebih dari 50% Kemarin itu masih 50% Sekarang sudah mencapai 90 80 70 Mantap Untuk channel O channel ya Dan industrial dan lain-lain Oke kita akan coba untuk cari program yang lain Untuk kompas tv sama Kompas tv Terus mentari kini sama ya Eh Salah Mentari Untuk Ini Kualitas sinyal Mantap ya Sekarang kualitas sinyal itu sudah mantap banget ya Kita akan coba untuk cari Apa ya Channel yang lain ya Tvri Apakah tvri itu Masih putus aduh salah Mencet lagi Apakah ini Sinyalnya itu Tidak stabil Nah ini stabil ya Enak ya Sekarang sudah enak ya Daripada kemarin Kemarin itu Tidak seperti ini Di tempatku ya Di Jati Coba di MNC Salah pencet lagi Kebiasaan Oke Salah pencet Oke Ini ya Oke Mantap Sama ya Kayak tadi Yang industrial itu Sama seperti Punyanya ini ya MNC group Coba Punyaannya Ini Trantv Coba ya Trantv Hadi Kita lihat Info Gambar Lebuh Emang sudah Normal sekarang Semua Apa ya Semua channel Itu Untuk sinyalnya Itu hampir sama Antara 80 90 Rata-rata Sama Kualitasnya Mantap banget Dan gambarnya Sudah XD Banget Mantap Oke Nanti kita akan Coba Ya Karena ini Sudah selesai Jadi Ya Mungkin Segini Untuk Video Kali Ini Mudah Mudah Video Bisa Bermanfaat Oke Sekian Saya Sampai Buntung Video selanjutnya Bye Bye Wassalamualaikum Warahmatullahi 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 Bait Habab mobile Pa Sampai